Halo musisi, kembali lagi di channel Guru Musik Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang teknik dasar bermain instrumen saksofon Sebelum kita membahas teknik, ada baiknya kita kenalan dulu dengan saksofonnya Kita harus tahu bagian-bagian dari saksofon itu apa aja Di bagian yang pertama ada neck Ini neck saksofon Neck saksofon ini dipasang di body saksofon Kemudian kita pasang mouthpiece Mouthpiece ini tipenya banyak, kebetulan saya menggunakan Theowen Durga 3 Blue Art Coba kita pasang Setelah kita pasang, kita pasang RIP-nya Saya gunakan Foundoren V16 Ukurannya 2,5 Pasangnya begini caranya Kemudian kita pasang Liga Tour XFL sudah terpasang Kita coba ketahui dulu Ada namanya Key Caranya begini, pasangnya Oke, dari 1,2,3 Nanti ini dari 4 untuk ya Sebelah sini Kemudian, tangan kanan Nanti jangkauannya sampai sini Di belakang sini juga ada keynya Untuk octave Ini juga ada side Kemudian sini juga ada Nanti akan kita bahas satu persatu Nama-nama posisinya, nadanya Lalu kita gunakan strap Untuk mengkaitkan saxophonenya dengan tubuh kita Hal yang pertama dipelajari adalah cara meniup Cara meniup saxophone Yang harus diperhatikan adalah bentuk bibir Atau embossure Letakkan gigi di atas Kemudian yang bawah sini pakai bibir Jadi begini posisinya Kalau sudah ditiup Tidak usah menggunakan Finger dulu Jadi ditiup saja Yang penting bunyi Biasanya awal-awal itu bunyinya seperti ini Itu banyak faktor Jadi kayak kesalahan yang pertama Biasanya adalah di produksi Produksi anginnya Jadi yang Angin yang ketiup itu harus stabil Yang pertama itu Kemudian kesalahan yang kedua Biasanya bentuk embossurnya Yang belum pas Jadi usahakan Bunyinya sampai bisa Soft Tidak terlalu Cetar ya Kalau cetar kan begini Biasanya itu terlalu maju Bibir yang bawah ini terlalu maju ke sana Jadi dia agak dimundurin Dicari sampai soundnya warm Kemudian kalau sudah ketemu Coba panjangkan nadanya Kemudian kita coba latih di satu posisi Kita coba tekan Posisi yang pertama adalah B Oke Kemudian tutup satu lagi A Kemudian tutup satu lagi G Jadi ini ketutup Jari tengah ketutup Dan jari manis ketutup Biasanya kalau di awal Bunyinya udah begini Perhatikan pitch-nya juga Pitch itu terkait dengan Kenceng apa enggaknya Rahang Jadi Nah itu harus kita lock dulu Seberapa Ada baiknya kita gunakan tuner Untuk kontrol visual Tapi kalau bisa menggunakan hearing Enggak apa-apa Diulang lagi B A Dan G Nah lakukan dengan Slur Atau legato Dan tangin Cara memainkan tangin Sebenarnya Pakai lidah aja Dikasih disini Jadi Seperti Melapaskan Du 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 Atau Ta 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 Boleh Tandanya B Ag Beda artikulasi Pakai T Atau D Akan Mengeluarkan Jenis sound Yang beda juga Tangan kanan Kita coba latih Dari posisi F Tangan kiri Nutup semua Dan ini Tekan satu Terunjuk Ini F Lanjut di E Lanjut di D Tutup tiga Biasanya setelah Sampai D Kita latihannya Ke atas dulu Karena Untuk posisi C Yang paling bawah Biasanya agak susah Kita coba ulang lagi Dari atas B A G F E D Setelah itu Panjangkan Masing-masing Note Panjangnya Sesuai Kemampuan Dari atas Se Di dalam pembelajaran seksofon di buku-buku Biasanya nada yang pertama dimainkan B Kemudian A, G Kemudian ke C C-nya adalah C yang seperti ini Nah, menggunakan jari tengah tangan kiri Hanya jari tengah saja Ini namanya Fizz Terus lanjutannya baru E Terus D Kalau belum bisa niup sampai bawah Nada yang terendah apa Itu panjangkan notenya Kemudian kalau sudah sampai C Baru kita naik Kita naik Start dari C Kemudian ada D Posisinya sama Kayak tadi Posisi D Tapi kita gunakan oktah Lanjut Sama posisinya Yang harus dikarisbawahi adalah Bentuk embossernya Kita set embosser itu untuk 3 range nada Low note, middle note, sama high note Untuk di low note Kita emang embossernya harus benar-benar udah Mapan dan Agak kendor gitu ya Kemudian untuk di middle note itu Ya seperti biasa Yang penting keluar soundnya udah warm Itu udah bagus Kalau di middle note Nah untuk high note Dengan posisi yang sama Tapi Anginnya lebih kencang Terkadang ada pula Treatment yang Dia agak Ngencengin sedikit Embossernya Tapi hati-hati dengan pitch Nah kira-kira seperti itu Untuk video Belajar Seksophone Jika kalian mau tahu Step selanjutnya Boleh Tulis di komentar Di next video Kita akan coba bikin Dan Bye musisi Sub indo by broth3rmax